Dan ini dia sebuah TV Box Android terbaru, kolaborasi Next Parabola dengan video. Kali ini TV Box Android Next Video. Di video ini kita akan menganggap TV biasa, jadi smart TV Android dengan TV Box yang satu ini. Kita regangkan otot secenak dan let's go! Yang pertama isi dalam box pembelian, termasuk buku manual dan kartu garansi, kabel XTMI, kemudian power adapter dengan output 5V, 2A. Selanjutnya remote TV Box yang sudah dilengkapi dengan baterai, remote juga. Dan tentu saja TV Box Next Video dengan sistem operasi Android 10 di dalamnya. Sekarang desainnya memiliki bentuk kotak tanpa sudut dengan material plastik, berwarna hitam doff dan juga hitam glossy, bermotif metal beras terlihat. Mempesona! Kemudian terlihat garis berwarna merah pada bagian samping, dan juga dilengkapi dengan layar LED di depannya. Selanjutnya port input dan outputnya pun sangat lengkap. Terdapat AV plug jika Anda ingin menghubungkan Next Video ke TV tabung dengan kabel RCA. Ada juga port SVDAF untuk optical audio, port RJ45 untuk koneksi internet langsung ke router kita, port HDMI untuk TV LED, dan tentu saja port power device ini. Next Video menggunakan sistem operasi berbasis Android 10. Jadi dengan Next Video, kita dapat menginstall aplikasi Android ke TV kita. Dilengkapi dengan RAM 2GB dan ROM 16GB yang cukup lega. Kita juga dapat menambahkan storage penyimpanan dari slot SD card dan juga port USB pada TV Box Android ini. Kemudian chipsetnya, menggunakan chipset Allwinder H313 yang mendukung decoder video HAN265 atau HEVC, resolusi hingga 4K, dan juga mendukung HDR10. Oke punya! Sebagai TV Box Android, semua konten movie dan acara TV dapat kita tonton dengan koneksi internet melalui Wi-Fi di rumah kita. Dengan Next Video, kita mendapatkan sebuah solusi mudah untuk menjadikan TV biasa menjadi Smart TV di rumah kita. Dan berikut ini info detail dan harga dari TV Box Android. Next Video Produk kolaborasi Next Parabola dan video ini sudah bisa kita pre-order hanya di Tokopedia dengan harga Rp 399.000. Kita mendapatkan gratis 3 bulan akses paket Platinum di aplikasi video dan juga jelsi Next Parabola yang tersedia secara terbatas hingga Rp 31.000. Juli 2022. Kita dapat menyaksikan secara olahraga lengkap dan juga movie, serial, dan tentu saja drama Korea. Sekarang kita hubungkan Next Video ini ke TV kita. Kita colokan kabel power dan juga kabel HDMI. Dan hanya itu saja, kita tidak memerlukan antena maupun parabola. Karena semua konten pada Next Video dapat kita nikmati melalui internet Wi-Fi di rumah kita. Langkah pertama, proses inisialisasi perangkat. Di sini bahasa kita pilih Indonesia. Kemudian zona waktu kita pilih GMT Plus 7. Dan pengaturan jaringan. Kita pilih SSID Wi-Fi di rumah kita. Dan kita masukkan password Wi-Fi di rumah kita di sini. Selanjutnya akan muncul petunjuk navigasi tampilan menu dan juga semua fungsi dari tombol yang ada pada remote TV Box ini. Proses inisialisasi perangkat pun telah selesai. Dan kita langsung disugui dengan banyak sekali konten pilihan aplikasi video di TV kita. Mekpesona. Kemudian untuk mendapatkan bonus free 3 bulan akses paket Platinum Video, terlebih dahulu kita aktifasi TV Box Next Video ini. Melalui aplikasi Next Parabola di ponsel kita. Selanjutnya, jika Anda sudah mempunyai akun Next Parabola sebelumnya, kita dapat login di sini. Atau jika Anda pengguna baru seperti saya, kita klik buat akun di bawah untuk membuat akun baru. Yang pertama, jenis akun. Kita pilih akun pelanggan. Kemudian kita isi semua data pelanggan. Di sini pastikan nomor ponsel dan juga email aktif, karena kita membutuhkan dua kode verifikasi yang akan dikirimkan ke ponsel dan ke email kita. Selanjutnya, alamat. Kita isi dengan alamat lengkap kita. Pastikan juga mengklik koordinat lokasi di bawahnya. Kemudian kita pilih provinsi, kota, kecamatan, dan juga kita isi kode pos rumah kita. Kemudian email. Pastikan email yang kita masukkan aktif, yang terakhir tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian kita centang syarat dan ketentuan layanan di bawahnya. Jika sudah, kita klik tombol lanjut di bawah untuk melanjutkan. Di sini kita akan menerima SMS dan juga email kode verifikasi. Dan tentu saja, kita masukkan kedua kode verifikasi di sini. Jika sudah, kita klik tombol lanjut kembali. Dan pendapatan akun Next Parabula pun telah berhasil kita lakukan. Sekarang kita akan melakukan aktifasi Next Video. Terlebih dahulu kita login ke aplikasi Next Parabula dengan akun yang telah kita buat sebelumnya. Untuk aktifasi perangkat Next Video, di sini kita pilih My Next, kemudian kita pilih Next Video. Dan kita pilih Aktifasi Decoder. Untuk proses aktifasi ini, terlihat kita membutuhkan MAC Address atau ID pelanggan. Dan di bawahnya adalah data pelanggan, yang sudah otomatis terisi sesuai data yang kita masukkan saat membuat akun baru. Kemudian MAC Address atau ID pelanggan dapat kita temukan pada bagian bawah TV Box Next Video. Di sini kita tinggal memasukkan ID pelanggan pada kolom yang tersedia. Jika sudah, kita klik tombol proses di bawah untuk melanjutkan. Kemudian kita akan menerima SMS kode verifikasi. Dan kita tinggal masukkan kode verifikasi pada kolom yang tersedia. dan aktifasi TV Box Next Video ini pun telah berhasil. Sekarang kita cek status paket yang aktif dengan menggunakan fitur cek paket di sini. Kita masukkan kembali MAC Address atau ID pelanggan dan kita klik tombol proses di bawah. Dan benar saja, bonus akses free 3 bulan paket Premier Platinum pada TV Box Next Video ini pun telah aktif. Oke punya. Dan tentu saja, kita juga dapat mengecek paket yang aktif langsung di aplikasi video pada TV Box Next Video ini. Dengan paket Platinum di Next Video ini, kita mendapatkan akses konten live sport, movies, series, dan original series terlengkap yang dapat kita nikmati di TV kita. Siaran pertandingan langsung Piala Dunia Qatar, Liga Primer Inggris, Piala Presiden, Liga Indonesia, Serie A, La Liga, Liga 1, Liga Champion, Liga Eropa, NBA, Pro Liga, VNL hingga WTA, ada di sini. Selain itu, kita juga dapat menonton siaran TV lokal streaming pada menu live channel di sini. Kemudian ke tab Premiere, banyak sekali konten video baru di sini. Terdapat kategori film Hollywood, Korea, dan tentu saja, video original series. Terdapat lebih dari 18 juta plays untuk konten-konten seperti suka duka berduka, kode helix, dan dilema. kemudian movies. Terdapat Hollywood movies seperti John Wick, Spider-Man, Transformer, Star Trek, dan film-film Hollywood lain yang oke punya. Dan Korea, banyak sekali serial drama dan film Korea yang tersedia. Seperti film train, Tubusan, Parasit, ada juga drama Korea seperti Ghost Doctor, The World of Manit, dan ternyata Shooting Star yang termasuk jajaran drakor terbaru ada di sini juga. dan yang menarik, di sini dilengkapi juga dengan siaran TV Korea. Seperti TVN, ya dapat kita tonton di next video ini. Kemudian ada juga TV Show yang berisi program acara TV favorit, sinetron pilihan, sinema TV, dan lain sebagainya. dan kategori kids untuk anak kita. Terlepas banyak sekali serial dan movie kartun di sini. Ada Adit Sopo Jarwo, Baby Bass, Tayo, Rizka dan Si Gembul, Doraemon, dan lain sebagainya. Dan tentu saja, keluarga somat ada di sini juga. yang menarik pada aplikasi video ini, terdapat mode anak. Jika diaktifkan, semua konten yang tampil hanya untuk anak saja. Mempesona, bukan? Dengan aplikasi Next Parabula, kita juga dapat membeli paket next video lain yang tersedia. Di sini kita pilih bayar paket, kemudian next video, dan kita masukkan mark address atau ID pelanggan pada kolom yang tersedia. Kita klik tombol proses dan list paket yang dapat kita beli akan tampil di sini. Jadi jika free akses 3 bulan kita habis, kita masih dapat menikmati paket primer platinum dengan harga Rp30.000 per bulan. Cukup terjangkau, bukan? Kemudian metode pembayarannya pun sangat lengkap. Kita dapat melakukan pembayaran paket next video menggunakan dombat digital seperti dana dan lainnya, dan juga dengan virtual akun pada aplikasi internet banking yang kita gunakan. Berbeda dengan resumat satelit dan juga set-top box Steve digital, kita wajib menggunakan internet untuk menikmati semua konten yang tersedia pada TV box Android next video ini. Dan tentu saja, dengan sistem operasi Android 10, banyak hal yang dapat kita lakukan dengan TV box Android ini. Ini dia tampilan UI pada TV box Android next video. Terlihat lewat aplikasi video, YouTube, dan juga Google Play Store. Jadi kita dapat menambahkan semua aplikasi dan game pilihan yang ada di Google Play Store TV pada TV box Android ini. Mempesona bukan? Di bawahnya kita dapat menambahkan aplikasi favorit, browser, file manager, dan aplikasi untuk mengakses semua aplikasi yang telah terinstall di sini. Yang menarik remote dari TV box next video ini dilengkapi dengan fitur mouse juga. Jadi kita dapat melakukan browsing dengan sangat mudah di TV kita tanpa harus menambahkan mouse bluetooth. Oke punya. Dilengkapi dengan clean up untuk membebaskan memori dengan sangat cepat. Dan juga file manager yang dapat kita gunakan untuk mengakses semua file yang tersimpan di TV box Android ini. Kemudian next video dilengkapi juga dengan over the air update. Jadi jika ada update firmware terbaru, kita dapat mengupdatenya di sini. Kemudian aplikasi YouTube dengan tampilan YouTube TV. Dan tentu saja YouTube di sini berjalan sangat sempurna pada TV box next video ini. Selanjutnya, screen mirroring. Di sini kita dapat menggunakan aplikasi Miracast yang telah tersedia secara default pada TV box yang satu ini. Cara menggunakannya, kita buka aplikasi Miracast di TV, kemudian di ponsel kita buka pengaturan dan kita cari proyeksi. Seperti ini. Kita aktifkan proyeksi dan akan tampil AX9 yang merupakan TV box next video ini. Beralih ke TV, kita klik terima dan tampilan layar ponsel kita pun akan tampil di TV kita. Bagaimana? Oke punya kan? Screen mirroring pada TV box Android tentu saja berjalan lebih mulus. Kesimpulannya TV box Android next video merupakan sebuah solusi mudah untuk menjadikan TV biasa menjadi TV pintar. Dengan harga Rp 399.000 kita mendapatkan bonus 3 bulan akses primer platinum video. Yang dapat kita gunakan untuk menonton siaran langsung Piala Presiden, Liga Indonesia, Seri A, La Liga, Liga Champion, dan masih banyak lagi yang tersedia. Kemudian tentu saja ada juga banyak movie, serial drama Indonesia maupun drama Korea dapat kita tonton sepuasnya di TV kita. Ini dia next video, sebuah solusi mudah untuk mengambil TV biasa menjadi TV pintar. So, stay tune on Mr. Bibo dan sampai jumpa.